Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 8 Desember 2021 Rabu, Pekan Advent ke-2 Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda Disusun oleh Frater Dami Hale SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudarai Umat Kristus Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 1 Ayat 26-38 Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu Kata Malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya Roh Kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu Malaikat itu meninggalkan dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Rendah hati Terbuka Dan Pasrah Pada Kehendak Allah Bunda Maria adalah pribadi yang terlibat aktif dalam proses inkarnasi Yakni Sabda Allah menjadi manusia Sejak awal Bunda Maria sudah ada dalam rencana Allah Untuk mengambil bagian yang istimewa dalam karya penyelamatan Allah di dunia Ia telah dipersiapkan dan ditetapkan menjadi Bunda Allah Untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat Meskipun demikian Maria tidak serta-merta menerima tugas untuk mengandung Putra Allah Awalnya ia ragu Ketika pertama kali menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel Sikap keraguan Maria itu terungkap dalam kata-katanya Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Namun ketatannya terhadap kehendak Allah jauh lebih besar dari keraguannya Dengan penuh iman ia menerima tugas Allah itu lewat kiatnya yang amat terkenal Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu Ketaatan total pada kehendak Bapak ini bersumber pada tiga kebajikan Maria Yakni kerendahan hati, kepasrahan pada kehendak Allah Dan keterbukaan untuk mendengarkan suara Allah Pencinta Sang Sabda yang terkasih Bunda Maria adalah pribadi yang amat saleh Dan karena itu ia dipilih oleh Allah dari antara semua wanita Untuk menjadi Ibu Sang Juru Selamat Karena iman, Bunda Maria juga menjadi Ibu kita semua Yang percaya kepada Yesus Semoga melalui perayaan Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa yang kita rayakan hari ini Kita sekalian mampu menghidupi tiga kebajikan hidup Bunda Maria Dalam menanggapi rencana Allah Kita diajak untuk bersikap rendah hati Pasrah kepada kehendak Allah Dan keterbukaan hati Untuk menerima dan menanggapi rencana Allah dalam hidup kita Terutama dalam menjalankan tugas dan karya Yang telah dipercayakan kepada kita Allah yang kekal dan kuasa Engkau telah memilih rahim yang murni perawan Maria Menjadi tempat diam puteramu Semoga seperti Bunda Maria Kami pun mampu bersikap rendah hati Dan terbuka pada setiap sabdamu Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelorodot.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton